Halo teman-teman Halo semuanya welcome back to my channel teman-teman kali ini aku mau masak tadi aku akan habis ke pasar terus aku tuh beli ayam harganya Rp24.000 aku pilihnya tuh bagian dada semua katanya terus setengah ekor tapi aku pilih dada semua harganya 24 dan aku udah pulang kemudian sekitaran jam 12 lebih mau aku olah jadi ini menunya untuk makan sore atau malam gitu teman-teman sebelum jam 7 tuh aku sebisa mungkin tuh makan ya sore biasanya makan tuh sebelum jam 6 seringnya jadi ayam bakarnya itu aku pakai bumbu racik teman-teman bumbu raciknya adalah bumbu racik roiko ayam yang bakar bumbu aja kayaknya ini aku tunjukin nah yang ini teman-teman bumbu raciknya jadi ini tuh untuk satu kilo ayam teman-teman sebenarnya tapi aku gunain semua supaya tuh banyak bumbu kan enak ya ya teman-teman terus tuh aku kasih eh pasti ungkap ayamnya kan diungkap pakai ini waktu ungkap aku kasih daun salam dan juga serai supaya tambah sedap gitu teman-teman Oke teman-teman simak video ini ya sampai habis jadi ayamnya tadi udah aku bersihkan ini ayamnya ya udah aku bersihkan ini dada semua bagiannya mau aku ungkap dulu jadi ini keburu bau ya ini udah jam 12 lewat jadi ini rencananya untuk makan sore pas suami pulang kerja Oke simak video ini ya sampai habis jadi teman-teman aku mau nyiapin air dulu aku mau ambil aku mau ambil panci dulu ya teman-teman di situ di bawah Hai nah aku mau pakai ini ini udah ada airnya ya kemudian ayamnya aku masukin Hai kita teman-teman ayamnya aku masukin dulu Hai nah ini teman-teman jadi tuh teksturnya kayak gini teman-teman merah kayak gitu gitu ya tuh maaf ya kalau silam soalnya ada cahaya dari apa ke flash gitu oke ini selanjutnya mau aku ungkep oke aku ungkep dulu ya teman-teman tuh disini oke oke teman-teman jadi ini aku nyalain dulu ya apinya nih terus diaduk ya jangan lupa diaduk terus mau aku tambahin ini serai terus daun salam juga nih daun salamnya ada beberapa lembar lima kayaknya sama ini serai mau aku cuci dan ini yang kotor ini mau aku buang oke tonton yuk jadi teman-teman ini ya ini udah aku kasih daun salam dan serai oke dan ini aku nunggu sampai airnya itu menyusut ya sampai ayamnya tuh empuk jadi aku tunggu dulu aku sambi ini ya sambi yang lain dulu oke nah teman-teman itu aku di belakang aku tuh aku udah mengungkap ayamnya nah tadi kan udah ada videonya ya waktu aku nyiap-nyiapin bahan dan teman-teman tuh nih disini nih aku tunggu dulu sampai airnya menyusut teman-teman sambil nunggu ayamnya matang ungkepannya matang aku tuh mau cerita ya teman-teman dulu waktu aku kan bikin channel ini tuh aktif upload itu per Januari 2020 teman-teman dan Alhamdulillah cepet ya di di monetisasi dulu aku tuh bikin channel awalnya masih 10 subscriber kemudian naik jadi 100 itu seneng banget kemudian ada satu video aku yang kitchen tour video kitchen tour pertama atau untuk pertama aku tuh kitchen tour kalian bisa lihat videonya di bawah-bawah nah dari video kitchen tour itu aku subscriberku tuh tiba-tiba naik tajam teman-teman terus viewnya juga melebihi video yang sebelum-sebelumnya gitu jadi kan aku seneng banget terus aku lihat di YouTube studio ternyata video kitchen tour itu paling diminati di video aku terus kemudian aku pikir nih ah kenapa nggak bikin video rumtur kontrakan siapa tahu melejit juga viewnya dan habis itu aku banyak bikin video rumtur kemudian ternyata video-video rumturku itu muncul ya di beranda YouTube tuh sering jadi viewnya itu melejit gitu jadi 4000 jam tayang aku tuh cepet terpenuhi teman-teman dan Alhamdulillah cepet juga monetnya gitu dan sebelum di monet itu udah udah banyak ya dari video rumtur itu banyak komentar-komentar negatif terus apa namanya banyak yang ngindir juga jadi pertama kali aku dengerin atau baca komentar negatif tuh rasanya kan sakit gitu ya teman-teman kayak gini ini siapa sih orang nggak kenal aku tapi kok komentarnya seperti itu terus aku tuh gini di ngomongin suami resiko juga kan udah videonya kan ditonton banyak orang ada yang suka ada yang enggak gitu oh ya udah deh itu jadi penyemangat aku lagi gitu teman-teman mau di komentar negatif atau komentar positif ya udah diterima aja gitu teman-teman dan nambah-nambahin view aku loh teman-teman itu yang komentar-komentar negatif jadi teman-teman banyak yang enggak suka sama video rum untuk aku jadi aku tuh udah nggak kaget gitu loh teman-teman ya ya udah kamu suka monggo nggak suka ya monggo gitu kan yang penting aku disini bikin channel bikin channel aku upload video terus tuh untuk hobi aku untuk senangan aku untuk isi kesibukan aku loh ini di Jakarta gitu jadi aku tuh sering upload jadi aku tuh nggak terpengaruh ya teman-teman negatif tuh permacu aja ya teman-teman biar kita tuh makin semangat lagi gitu oh iya aku juga mau cerita kalau dulu waktu balesin komentar-komentar negatif tuh kan kadang kita tuh waktu membaca gitu kan kita emosi ya pengennya balesnya tuh pakai emosi juga nah itu tuh jangan ya teman-teman kalau bisa kalian tuh balesnya komentar negatif tuh kalau bisa tuh hari berikutnya jadi kita tuh udah ayem gitu udah baca terus kita udah mikir nih apa sih bener apa nggak sih ini komentarnya gitu terus kita balesinnya tuh dengan hati adem gitu teman-teman jadi nggak emosi gitulah nah aku dulu tuh kayak gitu waktu balesin komentar negatif dan ada juga komentar negatif yang nggak enak banget dibaca itu aku hapus teman-teman jadi ada ya itu kan ada di komentar kemudian beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian itu aku hapus gitu teman-teman supaya apa ya enggak bikin sakit dari telur teman-teman waktu itu waktu awal-awal kan gitu aku nah jadi kalau ada komentar negatif yang nggak enak dibaca kalian bisa hapus atau kalian bisa terima gitu tapi kalau mau dihapus kan dibaca otomatis kebaca ya sama kita gitu kan ya nggak papa di doain aja supaya dia tuh nggak nyinyir di video-video teman-teman yang lain oke teman-teman itu tadi ya cerita secuyul cerita waktu aku awal-awal merintis channel jadi itu ceritanya ada yang nggak suka sama konten untuk aku gitu tapi ya nggak papa itu jadiin aja motivasi supaya kita tuh makin semangat lagi bikin video yang lebih bagus gitu teman-teman oke teman-teman ceritanya udah selesai dan juga mengungkap ayamnya itu juga udah selesai udah menyusut gitu akhirnya nih ini di belakang aku nih ntar aku tunjukin nah teman-teman jadi aku mau pakai ini nah ini ya ayamnya udah menyusut akhirnya tinggal aku bakar jadi aku bakarnya ini langsung di teflon panggang gitu teman-teman bentar aku tunjukin aku tunjukin nah teman-teman jadi aku mau pakai ini teflon panggang ini teflon panggang ini yang umu ini ya nah ini teman-teman jadi ini aku tuh beli di shopee oke teman-teman ini mau aku panasin dulu ya sama minyak iya kesini iya nah teman-teman aku mau pakai minyaknya ini ya ini bekasan goreng sosis sedikit oke ini aku mulai ya teman-teman jadi aku panggang goreng ini ini ditusun gini teman-teman jadi ini airnya udah bener-bener abis ya yang di panci tinggal kita bakar aja oh iya aku belum sapa-sapa ya aduh teman-teman semua apa kabar nih semoga dalam keadaan sehat ya dan juga dilanjarkan rezekinya amin dan yang bagi oh dan yang pertama girlie gabung ke channel aku aku ucapin selamat datang di channel aku Zekiya Kiki semoga kalian suka ya dengan video-video aku terus yuk di klik like nya ya dan juga subscribe jangan lupa bagi yang belum oh iya ada juga yang yang gak punya channel aku sering berkunjung juga ke channel aku aku juga ngucapin makasih banyak ya udah nontonin video aku ada tuh yang gak ada loh yang gak penonton gitu loh setia gitu loh teman-teman dia tuh gak punya channel tapi tuh nontonin video aku aku ngucapin makasih terus bagi yang sudah komentar aku juga ngucapin makasih banyak teman-teman ini aku bakal semua ya jadi teman-teman nih jangan lupa dibalik ya oke kita tunggu ya sampai warnanya tuh coklat gitu teman-teman teman-teman ini sepertinya sudah mulai berubah ya warnanya ntar lagi ini mau aku ngangkap kalau kalian mau tambahin kecap waktu ngangkap juga gak apa-apa biar warnanya tuh makin cantik ya teman-teman ini juga nih uuuuuhh nah teman-teman ini udah selesai ini mau aku sajikan ya dipiring saji aku matikan apinya dulu nah ini aku udah sediain piring untuk ayam ya teman-teman ini ya teman-teman ini ya hasilnya ayam bakar bumbu bucak oke teman-teman sekian dulu ya video aku kali ini jangan lupa di like komen dan subscribe cek juga video-video aku lainnya bye-bye see you on the next video tau qui t